Terungkap sosok bos pabrik di Cikarang, Bekasi yang diduga menjadikan kencan sebagai syarat karyawati perpanjang kontrak. Hal itu terungkap setelah salah satu karyawatinya berinisial, Ed, 23, melaporkan tindakan bosnya tersebut. Sejauh ini, baru ada satu orang korban yakni Ed yang melaporkan tindakan bosnya tersebut ke polisi. Ed melayangkan laporan ke Polres Metro Bekasi pada Sabtu, 6 Mei 2023. Dia didampingi kuasa hukum dan beberapa tokoh di Bekasi saat melapor ke polisi. Alin Kosasih, kuasa hukum korban mengatakan, laporan telah terdaftar dengan nomor LP-41179-V-2023-SPKT, Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya. Alin pun mengungkap sosok atasan yang dilaporkan kliennya berinisial B yang menjabat sebagai mener di perusahaan yang terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sampai saat ini, B masih aktif bekerja di perusahaan terkait. Ed membawa bukti tangkapan layar pesan singkat terlapor dengan korban yang menjurus kedugaan pelecehan seksual. Sebelumnya, media sosial dihebohkan dengan isu persyaratan aneh perpanjangan kontrak karyawati perusahaan di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Syarat tersebut mengharuskan, karyawati pabrik mau diajak stay cation atau menginap di hotel bareng atasan. Isu tersebut viral setelah cuitan akun Twitter Miduk 17, menurut dia praktik itu sudah menjadi rahasia umum. Ed merupakan karyawati yang mengaku menjadi salah satu korban ajakan kencan bosnya demi perpanjang kontrak kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!